Hai what's up guys Halo teman-teman semua selamat datang kembali lagi di channel saya David Bro apa kabar kalian semua saya harap kalian dalam krami mp saja oke pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas gaji dari youtuber-youtuber yang ada di Indonesia dan video kali ini saya akan review gaji dari youtuber artis yang bernama Sandro Michelle ya yang dia adalah pemain film dari dari Jintela Isimpe teman-teman yang lagi menjalin kedekatan dengan Ray Bong ya teman-teman dikabarkan lagi menjalin kedekatan dan ini saya akan review gaji dari Sandro Michelle ini tapi sebelum itu kita lihat dulu ke channel YouTube nya video-video yang ada di channel YouTube dari Sandro Michelle Oke langsung saja kita ke channel YouTube-nya Oke teman-teman kita sudah sampai di channel YouTube dari Sandro Michelle Skornik ya teman-teman disini bisa teman-teman lihat di channel YouTube channel YouTube dan ada tulisan YouTube Sandro Michelle subscribe for new video Oke kita ke bawah nah sini bisa teman-teman lihat Sandro Michelle telah mendapatkan subscriber sebanyak 16,9000 subscriber ya Mari kita doakan dan dukung channel dari Sandro Michelle agar bisa mendapatkan satu juta subscriber tahun tahun ini Oke langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman seperti biasa saya akan keurutkan untuk dapat melihat video paling populer dari channel Sandro Michelle ini teman-teman Oke ini adalah video paling populer dari channel Sandro Michelle di-upload sekitar satu minggu lalu dengan judul dari jendela SMP lokasi syuting dengan mendapatkan raihan total views banyak 30.000 kali ditonton ini adalah video paling populer dari channel Sandro Michelle Skornik ya teman-teman Oke langsung saja kita lihat video terlamanya Oke teman-teman ini adalah video terlamanya teman-teman di-upload sekitar satu minggu lalu dengan judul Sandro Michelle Skornik tiktok dengan mendapatkan raihan total views sebanyak 7,8000 kali ditonton ini adalah video terlamanya teman-teman oke langsung saja kita lihat video terbarunya Oke teman-teman ini adalah video terbaru dari channel Sandro Michelle Skornik di-upload sekitar 8 jam lalu dengan judul dreaming I guess yang bosan nonton abaikan saja ya dengan mendapatkan raihan total views sebanyak 2,3.000 kali ditonton ini adalah video terbaru dari channel Sandro Michelle Skornik ya teman-teman Oke teman-teman setelah kita sudah melihat video paling populer terlambat dan terbaru dari channel Sandro Michelle Skornik langsung saja kita balik ke socialblad untuk dapat melihat perkiraan gajinya Oke teman-teman kita sudah sampai di di socialblad ya di socialblad ini kita bisa dapat melihat perkiraan gaji dari tober-tober ya dan ini saya akan review gaji dari channel YouTube Sandro Michelle tapi sebelum itu kita lihat dulu ke bawahnya teman-teman di sini bisa teman-teman lihat channel dari Sandro Michelle mendapatkan total grade D minus di socialblad dan di socialblad ranking dia berada di posisi 35.223.453 teman-teman dan dan dia telah mengupload video sebanyak 16 video dan di subscribe ranking dia berada di posisi 1.124.046 ya teman-teman dan subscribernya itu mencapai 10,1.000 subscriber ya teman-teman dan video viewer ranking dia berada di posisi 8.243.202 teman-teman dengan video viewernya mencapai 100.916 viewer ya dan di negara dia berada di posisi 37.758 dengan negaranya di sini adalah Indonesia teman-teman dan di tipe channel dia tidak mendapatkan posisi ya karena di tipe channelnya dia tidak menampilkan tipe channel ya teman-teman dan channel ini dikatakan masih baru ya teman-teman karena di channel ini dibuat pada tanggal 20 Februari 2020 ya teman-teman makanya statistik prestasinya dan videonya pun masih sedikit sedikit ya teman-teman oke langsung saja kita lihat perkiraan gajinya oke teman-teman ini adalah perkiraan gaji dari channel youtube sandrina michelle skorniki ya kita lihat perkiraan gaji per bulannya di sini bisa teman-teman lihat ini adalah perkiraan gaji per bulan dari channel sandrina michelle skorniki ya dia mendapatkan perkiraan gaji per bulannya sebanyak 42 USD sampai dengan 665 USD per bulan dan perkiraan menurut socialblade ya teman-teman oke teman-teman langsung saja kita pergi ke kalkulator untuk dapat mengalirkan rupiah berapa sih perkiraan gaji dari sandrina michelle skorniki menurut socialblade ya teman-teman di sini dia mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya sebanyak 499 USD sampai dengan 8000 USD per tahun dan perkiraan menurut socialblade ya teman-teman oke teman-teman setelah kita sudah mendapatkan perkiraan gaji dari channel sandrina michelle di dalam matuang USD langsung saja kita pergi ke kalkulator untuk dapat mengalirkan rupiah berapa sih perkiraan gaji dari sandrina michelle ini tapi sebelum itu kita lihat dulu data dolar sekarang teman-teman oke teman-teman di sini bisa teman-teman lihat satu dolar Amerika Serikat sama dengan 14.517 rupiah teman-teman oke saya salin terlebih dahulu oke setelah kita salin langsung saja kita pergi ke kalkulator oke teman-teman kita sudah sampai di kalkulator ya di sini saya akan mengalirkan rupiah perkiraan gaji dari channel youtube sandrina michelle tadi teman-teman tadi sandrina michelle mendapatkan perkiraan gaji per bulan yang menurut socialblade sebanyak 665 USD nah di sini bisa teman-teman lihat channel youtube dari sandrina michelle mendapatkan perkiraan gaji per bulan yang menurut socialblade sebanyak 9.653.805 teman-teman ini adalah perkiraan gajinya per bulan dan menurut socialblade langsung saja kita hapus untuk dapat melihat perkiraan gaji per tahunnya tadi channel youtube sandrina michelle mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya sebanyak 8.000 USD 116.136.000 rupiah teman-teman ini adalah perkiraan gaji per tahunnya menurut socialblade oke teman-teman saya ingatkan kembali bahwasannya disini saya yang review perkiraan gaji dari channel youtube sandrina michelle ya teman-teman menurut data-data yang ada di socialblade jadi kalau gaji sebenarnya hanya dikital channel youtube dari sandrina michelle sendiri guys oke teman-teman asal kita bawa lagi ke socialblade oke kita sudah sampai kembali lagi di socialblade ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir video ini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga subscribe ke channel dari sandrina michelle agar bisa mendapatkan 1 juta subscriber dalam tahun ini dan jangan lupa juga subscribe ke channel saya agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi tentunya dan jangan lupa juga klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru yang saya upload setiap barunya oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya stay tuned bye-bye Terima kasih.